Senin 15 September 2014, Kantor Utusan Presiden RI untuk Millennium Development Goals atau MDGS menyampaikan laporan pencapaian target yang dicapai Indonesia. Sesuai konsensus MDGS tahun 2000, Indonesia memiliki 8 target pembangunan negara dalam bidang sosial mencakup kesehatan, pengelolaan lingkungan. Namun menjelang berakhirnya program, staf khusus MDGS menyampaikan ada satu target krusial mengenai penurunan angka kematian ibu belum tercapai. Seharusnya Indonesia ditargetkan bisa menurunkan angka kematian ibu dari 200 menjadi 120 per 100 ribu angka kelahiran. Selain angka kematian, pemberantasan HIV dan AIDS belum tercapai. Nila menyebut DKI Jakarta merupakan provinsi dengan masyarakat terbanyak yang mengidap HIV sebesar 20 ribu warga pada umur 25 sampai 49. Orang yang rightly age itu ujungnya adalah untuk menurunkan, untuk berlaku seks bebas dan sedang. Jadi kita lihat berarti moral atau bagaimana kita mencoba menahan, itu ada sisi hukum oleh laku. Jadi jangan sampai tentunya berlangsung ke negara kita. Acara yang berlangsung di Museum Nasional Jakarta Pusat ini turut dihadiri Wakil Presiden RI Budiyono serta Menteri Pemberdayaan Perempuan Linda Gumelar. Budiyono mengapresiasi program MDGS ini. Bapak ibu dan hadirinya berbahagia, mari kita simak sambutan wakil. Dari upaya kita untuk menjangkau masyarakat yang barangkali belum terjangkau dengan baik oleh tangan-tangan birokrasi, tangan-tangan pemerintahan dan sebagainya. Ibu Nila saya ingin menyampaikan penghargaan atas apa yang telah dilaksanakan oleh kantor. Kutusan khusus Presiden RI Budi Indonesia untuk MDG. Karena beberapa tahun ini saya dari waktu ke waktu mendapatkan laporan dari ibu sendiri juga mengikuti beberapa kali event-event yang saya kira sangat baik. Dan saya ingin menyampaikan penghargaan atas nama pribadi dan atas nama pemerintah. Guna memaksimalkan pencapaian delapan target MDGS, pemerintah membuat peta wilayah yang dianggap krusial mengalami permasalahan sosial. Peta itu dibuat dengan masukan informasi masyarakat yang bisa dikirimkan ke website mapping.indonesiamdgs.org. Informasi yang masuk akan menjadi acuan pemerintah untuk menerjunkan relawan-relawan yang akan bekerja menuntasi delapan permasalahan sosial sesuai target MDGS.